Sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jambi menolak jalan lalu lintas untuk digunakan oleh truk batu bara. Kayak mana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Rabu 8 Maret 2023, pemerintah Provinsi Jambi, perusahaan serta instansi terkait, digugat sejumlah warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Jambi menolak jalan nasional digunakan dan dilalui truk anggota batu bara ke pengadilan negeri Jambi. Hal ini merupakan kelas aksion, lanjutan dari petisi sejuta tanda tangan menolak aktivitas truk batu bara di jalan nasional Provinsi Jambi pada bulan lalu. Dan saat ini aliansi masyarakat Jambi melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Jambi berdasarkan ketidakjelasan dari pemerintah Provinsi Jambi. Ibnu Kaldun selaku penggugat menyampaikan bahwa jalan nasional semestinya digunakan oleh masyarakat umum. Namun di Jambi, jalan lintas turut digunakan ribuan truk anggota batu bara, hingga mengakibatkan terjadi kemacetan lalu lintas berkepanjangan, mengakibatkan kenaikan inflasi, dan menimbulkan korban jiwa sebagai akibat padatnya anggota batu bara. Ini dampak dari kemacetan, kami juga masukkan dalam gugatan. Pertama, kemacetan ini sudah meresahkan, sangat mengeratukan ya. Kemudian jalan, rusak, itu jelas. Kemudian inflasi, kenapa inflasi? Kita sama-sama tahu bahwa Jambi ini bukan provinsi yang memproduksi 9 ban pokok. Ditituplai dari provinsi lain. Nah, 9 ban pokok ini seperti saya sayuran yang dari Curug, dari Linggau, dan ini tidak bisa masuk kota Jambi. Dan ini berakibat pingginya, artinya mahalnya dari 9 ban pokok. Akibat tidak bisa melintas di jalan.